Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat mengalami erupsi pada Minggu, 3 Desember 2023, sekira pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Sumatera Barat, sebanyak 70 orang pendaki masih berada di Gunung Marapi saat gunung tersebut erupsi. Hal itu disampaikan oleh PLH Kepala BKSDA Sumber, Eka Damayanti berdasarkan sistem booking online BKSDA Sumber dan yang telah check-in yaitu sebanyak 70 orang. Sebanyak 57 orang di pintu masuk Batu Palano dan sebanyak 13 orang dari Koto Baru. Eka menyebutkan saat ini Gunung Marapi berada pada status level 2, waspada. Eka merekomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki pada radius 3KM dari Kawah atau Puncak. Terbaru, belasan orang yang mendaki Gunung Marapi via Koto Baru sudah berhasil dievakuasi. Sementara itu, 15 orang dievakuasi melalui Batu Palano sudah dievakuasi dan masih tersisa 39 orang. Terbaru, belasan orang dievakuasi dan masih tersisa 39 orang. Terbaru, belasan orang dievakuasi dan masih tersisa 39 orang. Terbaru, belasan orang dievakuasi dan masih tersisa 39 orang. Yang terbaru, belasan orang dievakuasi dan masih tersisa 39 orang. Terima kasih.